Aduh, kuset, 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 gue anjar gak cowok banget, kuset, wah dikagalin anis, wah dikunci nih, dikunci nih, lah kumpu dia, wah om gak dikunci deh. Viral game Smackdown ala tiga calon presiden atau capres di media sosial. Penonton game Smackdown ala capres ditonton lebih banyak dibandingkan debat capres KPURI. Video game Smackdown tiga capres itu diunggah akun TikTok at Arvin Haseo pada Senin 8 Januari atau sehari setelah debat pilpres ketiga. Dalam video terlihat beberapa pria menonton pertandingan Smackdown yang penampilan pemainnya mirip dengan tiga capres di Indonesia. Misal saja karakter Anis Baswedan dibuat memakai kacamata dan perca sitam. Sementara karakter Prabowo Subianto dibuat memakai kemeja biru yang menjadi kemeja kebesarannya selama pilpres. Kemudian Ganjar Pranowo dibuat berambut putih dan memakai kemeja berwarna merah. Bukan berdebat ketiga capres itu justru baku hantam bak atlet WWS Smackdown. Bahkan tak jarang adegan membanting hingga meninju dilakukan para capres. Penonton game Smackdown capres mencapai 6 juta pada Rabu 10 Januari. Bahkan angka penonton itu jauh lebih banyak dari live YouTube debat capres KPURI yang hanya mencapai 2,4 juta. KPURI yang hanya mencapai 3,4 juta. Bersambungan Bersambungan Jangan Nendang angin Angin gak punya KTP pak Bersambungan Wah dibunci nih Bersambungan Ya enggak ya bahas Bersambungan 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 I Bersambungan Di apa Kunci Bersambungan Baik Bersambungan Wah Dickunci Nih masih Bah udah mendalam Lengeng apakah pertanda apakah pertanda pertandakah apakah pertanda